170 juta masyarakat di Indonesia, raya dan Malaysia Asisnya ahli 54.387 Rupanya asis yang paling masih sebelumnya Terutama ini beridentifikasi di perguruan gigi suasana yang kita ingin Nah, ini satu lagi yang perlu menjadi perhatian bagi Bagi sekalian juga bagi kita semua Ternyata diantaranya 61.100 sekian Belum memiliki jabatan fungsional Jadi dari sekian banyak itu Yang paling banyak adalah yang belum memiliki jabatan fungsional Kalau belum memiliki jabatan fungsional Artinya belum menjadi konsen Tentu saja tidak memiliki syarat untuk sertifikasi Implikasinya adalah Yang bersambutan itu belum profesional Sebenarnya saya sampaikan ini di data faktual yang kami diberikan hari ini Karena berkaitan nanti, apa yang dijelaskan dalam regulasi di sini adalah Kita mengingat kembali para aksesor ini Tugas fungsi dosen itu berbeda sesuai dengan undang-undang Tugas fungsi dosen itu berbeda sesuai dengan guru Tugas fungsi dosen itu berbeda sesuai dengan guru Tidak seperti yang sebelumnya Para dosen mempersiapkan dengan komputer masing-masing untuk membuka aplikasi, misi, dan sebagainya Karena ini yang perlu disamakan adalah persepsi terhadap regulasi dan implementasi Ditulis di situ adalah assessment BKD Jadi dua kali ini sekalian adalah para aksesor untuk mengakses Karena prosesnya adalah assessment BKD Bukan sebagai operator untuk mengisi laporan BKD Nah, yang kami sampaikan saat itu adalah Cooperative mengakomodasi semua sistem yang kemudian bisa berlaku di bawah wilayahnya Sesuai dengan hasil penyempatan persepsi ini Karena apa yang sedang berjalan sekarang Beberapa sistem ini yang belum sepenuhnya mengikuti regulasi ini Nanti kita lihat ada beberapa hal dalam diskusi mungkin akan diperungkap Nah, dengan sistem yang sudah dijalan Lalu kemudian bulan Juni 2018 ini Kemudian ada edaran Bahwa semua perguruan ini harus berintegrasi ke dalam sistem Satu sistem yang berlaku secara nasional Nanti, persis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Koordinator Segala sesuatu yang sudah menentuk dokumen, hal-hal yang sifatnya Jadi itu adalah di bagian perguruan tinggi nasional L280 atau praktis Itu adalah dalam bentuk ekartikulasi Dan berdasarkan itu diparik lagi menjadi nasional Untuk beberapa hasil dari ekartikulasi Dan itu kemudian dilihat ada aksesornya juga pada tingkat nasional Sehingga akhirnya pada bulan Kalau untuk kita sekat ke dalam bulan lalu Pada bulan-bulan sudah ada ketutusan Apakah yang bersampirkan lanjut mendekatkan penjaman yang berbeda Jadi kita di dalam ada yang ketiga Nah, saya kira itu yang kita akan coba Samakan dulu Lalu kemudian hal-hal yang sifatnya lebih teknis Mari kita diskusikan dalam diskusi Tidak kemudian dijelaskan secara detik Karena waktunya mungkin juga berubahnya Tapi kalau dalam diskusi Termasuk juga Saya dengar juga dari penjelasan tadi ada Satu lagi Profesor Hadri Yang akan menyampaikan Berkaitan dengan khususnya Dengan kompatibilitasnya dengan PAK Tadi saya sudah menyampaikan materi Apa yang saya sampaikan Hari ini Anda akan melihat Mungkin disini adalah Kaitannya dengan PAK Karena publik yang dimulakan Adalah Yang mencoba nanti Nilai Serdos dengan Nilai PAK Itu kompetibel Tidak kemudian Sistem negositi ini dibangun Dibasarkan Baik ini asesmen Kalau ingin sekalian Sebagai Aksesori Tujuannya Supaya Profesionalisme Dosen Kita sudah profesional Begitu bunyi yang Mudah-mudahan 14 Jadi dosen itu bukan Sebagai Seperti Jabatan Atau sebuah tugas Yang Yang Sambilan Dan sebagian Saya Tulesi Kau Sembilan Mainah Nganjar-nganjar Bagaimana Dosen Makan Dosen itu adalah Profesi Dan Profesional Profesional Derekskrisifkan Di dalam Udang-mudahan Populasi itu Tahun 2005 Sekarang sudah 13 tahun Eh Sorry Betul ya 2005 2016 13 tahun Dan harus Terakhir Tema Ini Karena Kalau di Bangga Berlaku 10 tahun 2005 2015 Harus Berlaku Sebelumnya Artinya Apa Disitu Persarapan Profesional Seorang Dosen Adalah Sertifikat Pendidik Untuk Dosen Yang disingat Sertos Berapa Jumlah Dosen Yang Belum Memiliki Sertifikat Tadi Sampaikan Yang Tidak Memiliki Jabatan Fungsional Saja 61 Berarti Yang Bersangkutan Sejak 2015 Kemarin Harus Bukan Jadi Dosen Tapi Jadi Masalah Seandainya Ini Tidak Berapa Jumlah Dosen Yang Ada Disini Bagaimana Rasio Imbangannya Dengan Jumlah Mahasiswa Yang Ada Kalau Kemudian Diterapkan Sebelumnya Belum Memiliki Kelayakan Sebagai Dosen Dengan Sertifikasi Tadi Itu Akan Semakin Kekurangan Tidak Jadi Masalah Secara Nasional Kami Mencoba Yang 61 Ribu Ini Diterusuri Hanya Dalam Bentuk Pengambilan Sample Dicek Diterusuri Ke Beberapa Tidak Kenyataan Ada Beberapa Walaupun Belum Kami Itu Dikat Signifikansi Banyak Kuri Yang Ditemukan Mereka Yang Tercatat Di Dosen Di Perguruan Tinggi Yang Bersambutan Itu Tidak Ada Dosen Yang Ada Dalam Ijasa Jadi Rupanya Pinjam Pinjam Meminjam Lulusan S2 S3 Itu Dipinjam Lalu Kemudian Dimasukkan Daftarkan Sambil EGDN Kenyataannya Wujud Dosen Itu Jadi Dosen Yang Goib Seperti Ini Itu Masibahnya Diterusuri Siapa Yang Waksanakan Itu Ada Baga Melasakan Halannya Sendiri Atas Nama Dia Lalu Kemudian Ada Dari Jayasan Juga Atas Nama Dia Tapi Ketika Bagaimana PT Mengakses Untuk Akreditasi Nah Nah Dihadirkan Entah Bagaimana Apanya Disuap Saja Orang Itu Bisa Hadir Nah Ini Juga Jadi Persoalan 61.000 Grirnya Ada Berapa Walau Alam Besol Belum Ketambah Sekarang Berapa Jumlah Yang Betul Betul Ada Dosen Melaksanakan Dosen Ini Permasalahan Besar Digita Secara Nasional Untuk Profesional Dosen Saja Dengan Beberapa Besar Profesional Tadi Ini Bundum Kodang Amanat Undang-Undang 14 Harus Dibikir Kemudian Ya Tentu Saja Proses Dan Hasil Pendidikan Ini Juga Transparan Akuntable Dan Transparan Atmosfer Akademik Contoh Kermaren Kermen 20 Di Informasikan Seperti Itu Dilapokan Kemudian Terjadi Kesibukan Luar Biasa Kermen Dosen Memenuhi Demenuhi Publikasi Dan Seperti Ini Anggal Terakhir Terwujud Nasional Jadi Taman Job Ada Dua Adi Seperti Kami Kermen Ini Istimewa Dosen Dosen Makhluk Yang Istimewa Penghasilan Saja Dosen Tepati Pekerjaan Sedos Dosen Sekarang Di dalam Undang Undang Prakas Di Mas Af At 8 Itu Tidak Ada Dosen Selain Hanya Dua Kata Tepat Tepat Tidak Tepat Tidak 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 Ada Lagi Dosen Luar Biasa Sekarang Dosen Dosen Luar Biasa Luar Biasa Menajar Dapat Uang Itu Luar Biasa Padahal Yang Kerja Seperti Yang Harus Profesional Melaporkan Dk Di Semester Itu Kok Tidak Dose Luar Biasa Padahal Harusnya Dosen Seperti Itu Luar Biasa Karena Itu Supaya Aman Semua Dosen Luar Biasa Karena Yang Tadi Pekerjaan Sidos Penghasilan Luar Biasa Tapi Dalam Regulasi Pasal Perubatan Hanya Tetap Dan Tidak Tidak Kemudian Sertifikasi Yang Hanya Dosen Tetap Termin 2 Tahun 2016 Itu Berkaitan Dengan Registrasi Bidik Ada NIDK Sekarang Dosen NIDK Dan Berkaitan Itu Bisa Sampai NIDK Usianya Bisa Sampai 69 Tahun Lektor Kepala Yang Non Profesor Tapi Profesor Sampai 79 Tahun Masa Kerja Itu Luar Biasanya Sekarang Dosen Dereka Pekerjaan Yang Wajang Masa Kerja Kenapa Masih Masih Untuk Bisa Di Perdenkansi Jadi Ada Perlukan Perlukan Diatur Di Banfer Maghila Sabtu Tahun 2019 Seperti 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 Boleh Deseimbokasi Baik Regulasi Ini saya kira sebagian saya tidak peduli Nah, ini yang pertama yang ingin kami sampaikan Dengan di titik-titik kesan supaya menjadi dasar Dan tertulis di dalam Regulasi yang benar-benar 14 Ini masalah saya Kenapa ingin sampaikan Tahun 2011 2012 Itu ada 40 ribu 40 ribu dosen Yang berasal dari guru Yang mendapatkan tunjangannya double Sergur Serdos Jadi guru, sudah jadi guru Lalu kemudian diajukan Karena guru itu mengisar Lalu kemudian mengajar di perguruan tinggi Kemudian oleh perguruan tinggi Diajukan lagi menjadi serdos Jadi selain mendapatkan sergur Dia mendapatkan juga serdos Dan kemudian Dielimitasi yang dapat guru itu Tahun 2011-2012 Artinya sebenarnya ya guru yang gurulah Dosen, dosen juga Masing-masing punya sertifikat Penjalan, sertifikasinya Punya sertifikat dan penjalan Dua-duanya pemidik profesional Tetapi yang membedakannya Kedasar regulasi ini adalah Pembedanya adalah Karena dosen itu adalah Ilmuwan Itu yang tidak dapatkan pada Dulu-duanya Jadi guru bukan ilmuwan Dosennya Itu berdasarkan Dengokat kelas selamat menikmati